Intro Suasana haru tampak mewarnai ketika para projurit TNI Usai mengikuti upacar penyambutan dan kembali bertemu dengan keluarga masing-masing Isa tangis tampak ketika para projurit melepas rindu dan memeluk anak beserta istri Yang lama ditinggal untuk melaksanakan tugas menjaga perbatasan Selain para projuritnya juga terlihat komandan batalion infantry raider khusus 111 Karma Bakti Selaku dan Satgas RI PNG turut melepaskan rindu dengan istri tercinta Satangis kerinduan setelah ditinggal tugas selama 15 bulan Dan Satgas merasa terharu dan bahagia atas penyambutan yang diterima oleh dirinya beserta pasukan Seluruh personel telah kembali dalam keadaan sehat dan lengkap Sebelum diperangkatkan ke Satuan Asal Batalion Karma Bakti berada di Tualangcut Aceh Tamiang Mereka disambut dengan tradisi upacara Dipimpin Pangdam Iskenar Muda Majen TNI Niko Faharijal Di Pelabuhan Umum Kerengkukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara Senin kemarin Sejumlah pejabat TNI Polri dan Perkopimda turut hadir dalam penyambutan Diketahui purna tugas Satgas Yonib 111 RK Karma Bakti Menggunakan kapal KRI Dr. Soe Arso 1990 Dipimpin kemarin kapal Kolonel Laut P. Soe Yadi Dengan waktu tempuh dari Papua tiba di Aceh lebih kurang satu bulan Suka duka selama menjalani tugas di perbatasan dihalami oleh para jurid Namun mereka mampu menyelesaikan semua rintangan tersebut dengan profesional Serta penuh tanggung jawab dan kesetiaan terhadap negara kesetuan Republik Indonesia Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya Tetap semangat dan selalu bersyukur Serta jangan lupa untuk bahagia